selamat menikmati Pada kesempatan ini kita mencoba membahas salah satu perikob atau ayat dalam kitab Kidung Agung yaitu Kidung Agung bab 4 ayat 5 dan bab 7 ayat 7 nah Bapak Ibu Saudara Saudari tentu saja sudah mengetahui bahwa dalam kisah penciptaan diceritakan terutama dalam kejadian bab 3 kemudian diceritakan bahwa Adam dan Hawa ketika diciptakan mereka sama sekali tidak mempunyai pakaian atau seluruhnya badan mereka terlihat sebelum mereka jatuh ke dalam dosa mengapa hal ini kita bahas karena disanalah kitab Kidung Agung merujuk bahwa pada awal mula manusia sangat menghormati tubuhnya dan tidak ada sesuatu yang negatif dari tubuh manusia ketika Allah menciptakan manusia pada awal mulanya nah kitab Kidung Agung juga sering menyinggung tentang bagian-bagian tubuh yang pada masa kini atau setelah manusia jatuh dalam dosa dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau sesuatu yang dalam tanda petik jorok atau dalam pemahaman kita pada saat ini adalah vulga padahal ketika Allah menciptakan manusia mereka dalam keadaan telanjang tanpa memakai pakaian apapun tetapi mereka diceritakan tidak malu itu terjadi ketika mereka belum jatuh dalam dosa nah kitab Kidung Agung juga membahas bagian-bagian tubuh yang juga pada masa kini setelah kita jatuh dalam dosa kita menganggap hal itu adalah sesuatu yang tabu lebih dari itu seperti pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa dalam kitab suci ada sastra-sastra yang digunakan yaitu sastra sejarah sastra epos sastra novel religius sastra syair dan juga sastra hukum dan sastra lainnya nah dalam kitab Kidung Agung terdapat berbagai perumpamaan atau simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang lebih dalam dari apa yang kita terjemahkan secara harafiah nah Bapak Ibu Saudara Saudari dalam Kidung Agung bab 4 ayat 5 disana ada ayat menyebutkan seperti ini seperti dua anak rusak buah dadamu seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah bunga bakung dan juga dalam Kidung Agung bab 7 ayat 7 disebutkan sosok tubuhmu seutama pohon korma dan buah dadamu gugusannya nah secara umum kitab Kidung Agung merupakan bagian dari kitab hikmat nah dalam kitab Kidung Agung ada yang berisi puisi dan juga syair-syair yang disampaikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan atau sebaliknya nah Bapak Ibu Saudara Saudari bangsa Yahudi menggunakan puisi cinta ini untuk merayakan kasih manusia pada perayaan perkawinan nah kitab ini dapat diinterpretasikan secara literal ataupun secara alegoris nah secara literal puisi cinta yang disampaikan dalam kitab Kidung Agung penuh dengan pemahaman atau gambaran-gambaran tentang kehidupan manusia sebelum jatuh dalam dosa betapa tubuh manusia itu sangat dihargai sangat dihormati dan bagian-bagian yang disebutkan itu bukan sesuatu hal yang tabu justru sesuatu hal yang dihormati yang dikagumi nah maka secara alegoris kisah kisah ini justru melambangkan betapa kasih Allah kepada umatnya dan betapa kasih manusia kepada Allah yang telah menciptakan manusia begitu sempurna dan agung nah maka dalam Kidung Agung 4 disana diceritakan perumpamaan seorang perempuan yang cantik hal ini mau menggambarkan kecantikan rohani dari mempelai perempuan yang adalah bangsa Israel yang diceritakan dalam kita perjanjian lama dan gereja dalam perjanjian baru maka Santo Bede dalam pengajarannya menyampaikan bahwa dua buah dada yang disebutkan dalam kisah atau dalam Kidung Agung 4 ayat 5 adalah untuk menggambarkan dua bangsa yaitu bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi yang merupakan para pengajar kitab suci atau para pengajar tentang Tuhan dalam masa-masa yang akan datang dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru maka Santo Bede mengatakan bahwa Kidung Agung bab 7 menggambarkan keindahan seorang mempelai perempuan yaitu gerejanya yang menjulang tinggi dan memberikan makanan rohani kepada anggota atau umatnya maka maka bapak ibu saudara-saudari penggambaran tentang buah dada dalam kitab suci ini sesungguhnya mempunyai makna yang lebih dalam sehingga tidak bisa diterjemahkan secara harfiah atau lurus meskipun bisa diterjemahkan secara lurus tetapi tidak lepas dari kisah penciptaan manusia dimana Tuhan menciptakan manusia telanjang baik perempuan dan laki-laki dan mereka tidak merasa malu itu terjadi ketika mereka sebelum jatuh ke dalam dosa mengapa demikian karena Allah menciptakan tubuh kita begitu berharga maka tidak heran dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tubuh kita adalah baik suci atau baik Allah yang harus kita jaga kekudusannya kemudian berkaitan dengan makna lainnya tentang dua bangsa yang akan mengajarkan tentang firman Allah baik bangsa Yahudi dan juga bangsa non-Yahudi kepada semua bangsa di seluruh dunia maka dengan demikian kisah yang disampaikan dalam kidung agung tidak dapat diterjemahkan secara harfiah tetapi dapat diterjemahkan dengan cara-cara mengetahui konteks dan juga latar belakang yang disampaikan oleh kisah-kisah itu demikian pembahasan kita tentang ayat-ayat kitab suci yang dalam tanda petik disampaikan atau dipandang vulgar oleh orang-orang lain yang membacanya secara lurus semoga dengan video ini kita memahami ayat-ayat kitab suci dengan latar belakang pemahaman yang benar dan tidak menerjamahkannya secara lurus karena hal itu akan menjadi fatal dan salah dukung terus channel ini dengan subscribe like dan share salam sejahtera untuk kita semua salam sejahtera